Guna menyerap aspirasi masyarakat, anggota DPRD Pesawaran, Komisi 2, Rohman mengunjungi masyarakat Dusun Durian, Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, yang sedang melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Rohman yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pesawaran Komisi 2, dalam kunjungan tersebut, berjanji akan mendampingi usulan warga untuk pembangunan jalan yang mengalami kerusakan, serta jalan dusun yang masih onerlah, agar dapat segera dibangun oleh pemerintah daerah, menjadi jalan lapen ataupun jalan hotmik, sehingga akses jalan di desa tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sinar Harapan. Kira-kira langkah-langkah apa untuk Pak Dewan sendiri untuk merealisasikan usulan-usulan masyarakat Desa Sinar Harapan sendiri? Seperti kita lihat di bawah itu baru tercover 700 meter ya Pak Desiang, dengan harapan nanti untuk anggaran berikutnya bisa tercover semua. Itu aja sih, mudah-mudahan. Gue harapnya. Langkah-langkah apa yang dilaksanakan untuk supaya bisa tercover-nya usulan dari masyarakat itu sendiri Pak? Ya paling nanti kita bahas di APBD untuk 2023. Utamanya mungkin dari proposal dulu ya? Proposal dulu ya, pasti. Dari pengaduan dari masyarakat dulu. Itulah dasarnya ya? Sementara, Kepala Desa Sinar Harapan Bagus mengatakan, terkait kondisi jalan penghubung antar dusun di desanya, hampir sebagian rusak dan membahayakan pengendara, dengan harapan pemerintah kabupaten dapat segera melakukan perbaikan jalan di Desa Sinar Harapan, karena menurutnya jalan tersebut merupakan jalan untuk mengangkut hasil bumi, yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selamat siang Pak Kades. Terkait kegiatan hari ini apa Pak Kades? Kita ketemu Royang Suwada ya Pak Kades. Udah berapa lama untuk kegiatan ini sendiri? Kita mulai mungkin ada 3-4 hari, jadi kita mulai kegiatan ini setiap binggu, itu setiap hari Jumat. Ini adalah satu warga masyarakat dusun Sinar Harapan, itu adalah dusun Kalidura ya, Desa Sinar Harapan, yang mana sudah dihubungkan saya berlatih, dengan adanya jalan horos tinggi selesai, dan sejujurnya sudah banyak korban. Ini memang ada kemarin, kemarin juga, yang mana ke-2023-22 kita dapat hatnik yang kita ada di bawah, itu sekurang lebih 700 meter. Dan selanjutnya mungkin ini dengan adanya kreatif masyarakat, dan aparat, untuk gimana caranya bisa, dalam membangun secara swadaya. Terus untuk dana sendiri, emang murni dari masyarakat, sama donatur aja Pak Kades? Ya ini ya dari masyarakat, dan murni ada donatur, dan ya emang murni dari masyarakat. Dan pelaksanaannya sendiri sama masyarakat juga ya? Ya masyarakat juga, bisa dilihat dengan keadaan yang ada sekarang ini, dengan masyarakat yang mantensias dengan adanya swadaya. Harapan kita sendiri kepada pemerintah daerah Pak Kades, kira-kira seperti apa? Ya ini yang perlu kita garis bawahi, bahasanya harapan saya ke Kemakali, Penda, ataupun Keputu Bupati. Bahasanya harapan masyarakat, tentunya harapan, untuk kelanjutan di 2023, yang mana memang poros jalan tengah ini, kurang lebih 2,8 kg, itu baru terbangun, 700, harapan saya ke depan, mohon diperhatikan, dan mohon direalisasikan. Itu harapan kami ke, apa, pemerintah daerah. Menurut keterangan warga, karena kondisi jalan utama dusun durian desa, sinar harapan yang mengalami kerusakan parah, sehingga membahayakan sejumlah pengendara motor, yang melintas jalan tersebut, akhirnya masyarakat sepakat melakukan perbaikannya, dan memperbaikan jalan utama dusun tersebut, secara swadaya masyarakat. Pak Nahad. Pak Nahad. Iya. Pak, ini, recada berapa hari Pak, pelaksanaan pembangunan ini jalan gitu nih? Sudah, udah 4 hari. Sudah 4 hari ini Pak? Ini Pak, kita, membangunnya dengan cara swadaya? Iya, swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat, berapa Pak kemarin Pak, anggarannya Pak? Enggak ditentuin. Enggak ditentuin. Oh gitu ya? Sekarang rela. Ya mampu 10 sak, 10 sak yang 20, 20 gitu. Oh gitu. Iya. Jadi masyarakat kecil yang mampu 2 sak, 2 sak. Oh, terus Pak, untuk harapan kita sendiri Pak, untuk ke depannya Pak, untuk jalan ini? Ya pengennya dibangun. Ya, dibangun. Sebenarnya kalau jalan ini ya, kalau bisa mah dipecor aja lah Pak. Kalau asfal, 30 tahun udah hancur. Oh gitu. Iya. Ini untuk kondisi jalannya sendiri Pak, seperti apa sih Pak sebelumnya Pak? Makanya kita ngambil swadaya ini Pak. Ya karena motornya nggak bisa lewat. Sudah nggak bisa lewat lagi Pak. Orangnya putar ke sana. Udah nggak layak pakai lah jalannya itu. Kayak kali kering gitu aja lah. Kali kering, tanah semuanya. Iya. Jadi kayak sungai yang udah kering gitu Pak. Jadi kalau harapan kita ke depan, segera dibangun lah Pak ya jalannya Pak ya. Pada pemerintah. Pemerintah punya perhatian lebih cepat gitu. Sedangkan ini akses kita, ini akses perekonomian kita nih Pak ya. Perekonomian ini jalur lintas termasuknya ini Pak. Keluar masuk. Ke sana Angglo. Untuk hasil-hasil bumi lewat sini ya Pak ya. Dari pesawaran, Satria SNTV melaporkan.